Batavia, kota pelabuhan yang dijadikan VOC sebagai pusat politik dan perdagangan di Nusantara. Namun, akses darat di Batavia ke daerah di Pulau Jawa lainnya masih terbatas hingga 1.800an awal. Herman Willem Dendels merubah semuanya lewat proyek The Great Post Week atau Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos adalah sebuah begap proyek infrastruktur jalan yang dibangun pada saat pemerintahan Gubernur General Herman Willem Dendels. Jalur yang terbentang dari anjir hingga panurukan ini digunakan untuk kepentingan logistik dan militer. Saat ini, jalur tersebut dikenal dengan Jalur Pantai Utara. Bagaimana sejarah dan pembangunannya? Serta bagaimana dampaknya kepada pemerintahan, juga kepada masyarakat sekitar? Mari kita terus lulus lebih jauh. Cirebon menjadi salah satu prioritas pembangunan proyek ini. Saya berbincang dengan Raden Ahmad Ravan Safar Yassim, filolog asli Cirebon. Saya berbincang seputar alasan Belanda melirik Cirebon. Bisa diceritakan nggak ini sebenarnya apa sih yang membuat Belanda itu tertarik dengan Cirebon. Apa yang kekesan Cirebon dan apa sumber daya yang membuat jalur ini harus ke Cirebon duluan? Iya. Dulu kan Cirebon pusat kekuasaan ya. Waktu masa jayanya Cirebon kan punya tiga pelabuhan internasional. Dan tentu Belanda juga tahu bahwa Cirebon punya aset yang banyak ya. Kalau ke daerah hinterland-nya itu punya komoditi rempah-rempah. Punya rempah-rempah. Punya kayu jati. Ya ini yang banyak dibawa ke Belanda. Di sini juga punya 24 pabrik tebu ya. Yang kita dulu pernah tercatat jadi eksportir gula terbesar di dunia. Sebetulnya kan ada lagi ya. Yang nanti di jalan ke Bumen. Yang di depannya itu kan ada kantor pos. Itu tuh the roadway titik nol di situ. Proyek ini tak selalu mulus berjalan. Penolakan soal upeti akibat membaiknya waktu angkut logistik kerap berujung ke peperangan. Jalan raya pos kemudian terus berkembang menjadi pantai utara seperti sekarang. Jalur yang kita lalui saat mudik ternyata memiliki sejarah hingga ratusan tahun. Bangsa Indonesia sudah sepatutnya mengingat hal ini. Timetcom.id melaporkan untuk Metro TV.